Geliat usaha kecil, mikro, menengah di Ngawi terus menunjukkan peningkatan. Bahkan dinas kooperasi dan usaha mikro setempat membukulkan catatan perputaran uang di UMKM setempat mampu mencapai kurang lebih 50 miliar rupiah setiap tahunnya. Melendahnya pandemi COVID-19 berdampak positif bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Ngawi. Tercatat sejumlah UMKM juga mampu meningkatkan hasil yang cukup bagus hingga mempekerjakan sejumlah karyawan. Kepala Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Ngawi, Harsoyo, menjelaskan hingga kini tercatat ada sebanyak 84.875 UMKM di berbagai bidang di Kabupaten Ngawi. Upaya pembinaan untuk meningkatkan hasil usaha juga terus dilakukan. Dari jumlah UMKM tersebut, untuk yang mulai berbentuk home industry dengan mempekerjakan sejumlah karyawan, mampu membukukan catatan signifikan terhadap penghasilan. Menurutnya, perputaran uang di UMKM Ngawi mampu mencatatkan angka kurang lebih hingga 50 miliar rupiah setiap tahunnya. Hal ini melihat dari setiap laba yang dihasilkan, rata-rata bisa mendapat 10 juta rupiah hingga 15 juta rupiah per bulan. Seperti pada sejumlah produk yang dipasarkan melalui Galeri Serene yang ada di depan kantor Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro, dalam sebulan mampu menembus laba antara 17 juta hingga 35 juta rupiah. Putaran uangnya, Alhamdulillah, lancar. Bisa dua kali lipat, bisa mendekati 100 persen. Jadi antaranya ada kripek tempe, ada juga handikrap dan sebagainya. Kita lihat pada waktu di Serena, Serena itu biasanya mendapatkan laba 17 juta. Sampai ini sudah mendapatkan 35 juta, itu kan berarti lingkat semuanya. Pembeliannya meningkat. Kita lihat juga di Cupo, di Cupo itu kripek. Kripek-kripek, jadi antara kripek pisang dan sebagainya. Di sana juga ada pasar gerubak, Pak Upati menyediakan juga tempat di pariwisata ada. Nah itu, akhirnya dilihat UMKM kita meningkat. Maksudnya begini, jadi yang biasanya itu memengerjakan 1-2 orang, ini kalau kita lihat bisa memperkerjakan antara 3-5. Berarti, omsetnya terus-terus naik. Harasoya menambahkan upaya pembinaan dan pendampingan juga terus dilakukan, termasuk membantu dalam proses pemasaran. Harapannya dengan UMKM yang lebih berdaya, maka akan mampu menambah jumlah tenaga kerja dan perekonomian masyarakat akan lebih meningkat.